Halo bosku, saya Felix dan selamat datang di channel Boss Gadget teman-teman Kalian apa kabar nih hari ini? Dan pertama-tama saya mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa ya Karena kita udah memasuki bulan puasa dan semoga teman-teman kuat puasanya Dan hari ini tuh saya mau cerita ke teman-teman Karena beberapa hari ini saya tuh seneng banget deh Hidup saya terasa sempurna banget Dan mungkin ada teman-teman yang berkata Wah, emang lu siapa? Mau hidup lu gimana kek? Ya terserah lah Tapi mungkin ada juga yang ya peduli sama saya sedikit Dan mau tau gimana caranya hidup saya bisa jadi sedikit lebih sempurna Jadi saya mau sharing ke kalian Oke, jadi pertama-tama sebelum kita mulai pembahasan soal sesuatu yang bikin hidup saya lebih sempurna Saya mau bahas dulu soal ya daily driver saya Mungkin teman-teman yang udah sering nonton video di channel ini Harusnya tau ya kalau sampai sekarang saya masih setia untuk pake S8 Plus sebagai daily driver Nah, ini sebenernya ada beberapa faktor yang bikin saya setia di hape ini sih Pertama, teman-teman mungkin udah tau juga kalau saya itu bukan penggemar notch Atau ya mungkin masih kurang bisa mentoleransi notch sebagai daily driver Walaupun memang saya udah cukup terbiasa ya dengan keberadaan notch Tapi untuk daily driver kayaknya masih belum lah Makanya saya belum berani untuk pindah ke kayak Huawei P30 ataupun yang lain-lain Tapi kemarin sempet mau ganti ke S9 Maunya nunggu S10 Kirain bakal no notch ataupun tompel Tapi ternyata ya hidup tak seindah itu teman-teman Terus banyak juga fitur-fitur yang ya kayak V15 gak punya Seperti NFC atau F11 Pro juga gak punya NFC kan gak ada tuh Dan saya cukup putus sih untuk ngecek jumlah etol gitu-gitu Nah, selain itu mungkin karena udah nyaman aja sih ya Tapi ada satu kekurangan di hape ini tuh yang terasa fatal banget Yaitu di bagian baterainya yang ya busuk dan ancur banget Mungkin teman-teman yang udah pernah pake S8 Plus juga udah tau ya Kalo S8 Plus itu memang jelek banget di bagian baterai Dan akhirnya saya menemukan solusi yang pas banget untuk masalah ini Yaitu ini dia Ini powerbank Cukup aneh ya Nah, kenapa powerbank ini bisa saya anggap solusi? Pertama-tama setelah saya searching-searching di internet Agak aneh juga sih kalo saya bilang Barang ini baru dan bikin tiba-tiba hidup saya lebih gimana Cuman memang hanya ini aja sih Yang saya butuhkan di hidup saya selama ini Pertama-tama saya mau kasih tau Kalo ini adalah powerbank dari Agnik Yaitu tipe P20 Pro Ingat ini Agnik P20 Pro ya Bukan Huawei P20 Pro Itu beda lagi ceritanya Nah, untuk P20 Pro ini banyak banget kelebihan yang saya rasakan Setelah saya pake lebih dari seminggu deh rasanya Dan saya wah puas banget lah pake powerbank ini Kenapa? Pertama-tama kita akan bahas dari fitur-fiturnya dulu Kalo kita liat Powerbank ini tuh kecil banget ya Dan compact banget di tangan Tapi mungkin temen-temen udah nanya nih Pasti ya karena kapasitas baterainya kecil Tapi enggak temen-temen Kapasitas baterai di powerbank ini adalah 20.000 mAh Gede banget ya Dan dengan bodi sekecil ini Dan kalo dibandingin dengan HP saya tuh Ya malah HP saya lebih gede lagi Tapi ini lebih tebel sih Nah, untuk bodi sekecil ini Build quality-nya bisa saya bilang oke Dan enggak ada bagian-bagian yang kasar Karena sampai sekarang pun HP saya enggak ada lecetnya tuh Setelah saya pake powerbank ini Ya pas saya lengket-lengketin atau deket-deketin Enggak ada yang bikin HP saya lecet Dan dengan kapasitas 20.000 mAh yang saya bilang tadi Ya powerbank ini tuh kalo di charge Bisa memakan waktu sama leman Tapi juga bisa dipakai selama 4 hari Dan udah aman tuh dibawa naik pesawat Ya harusnya ini udah jadi concern sekarang ya Karena ngapain kita punya powerbank gede Kalo enggak bisa dibawa kemana-mana Dan ini sudah compact, kecil Dan bisa dibawa kemana-mana naik pesawat Oke, bukan hanya dengan kapasitasnya yang gede Tapi ini juga banyak inputnya Yaitu 2 USB yang mendukung Qualcomm Quick Charge 3.0 Dan 1 USB Power Delivery Ini untuk input dan outputnya juga Begitu juga dengan port micro USB yang mendukung Quick Charge 3.0 Jadi untuk nge-charge powerbank ini Bisa pake USB Type-C Power Delivery Ataupun dengan Qualcomm Quick Charge 3.0 yang ada disini Dan ya memakan waktu semalaman lah Ya udah saya bilang tadi sih Tapi memang agak lama ya untuk nge-charge-nya Karena ya mau gimana lagi 20.000 mAh kan Nah terus di bagian bodinya ini Di samping juga ada tombol yang bisa kita pencet Satu kali itu untuk nyalain powerbanknya Dan kalau dipencet dua kali itu untuk matiin powerbanknya Nah, sebenernya saya juga pernah nge-charge HP saya sampai full banget nih Tapi saya masih bingung sih untuk apa ada power-offnya Karena pas HP saya 100% HP saya tuh berhenti nge-charge sendiri Hmm, apa mungkin kebetulan aja kali ya? Iya kali? Gak tau lah Selain itu kita juga dapet poch gratisan dan kabel gratisan yang ya cukup keren lah Dan ini setelah saya liat di Tokopedia Harganya tuh hanya 300 ribuan Kok bisa? Apalagi ini ada garansi selama 18 bulan Dan bisa langsung diganti baru kalau rusak Kalau kita tadi udah bahas hal-hal yang bikin powerbank ini sempurna banget Dan bisa bikin hidup saya makin sempurna lagi Walaupun sebelumnya udah sempurna juga sih Nah, pasti ada kekurangan kan di powerbank ini Ya, tentu aja ada kekurangan-kekurangan Seperti indikatornya ini masih kurang jelas Di sini hanya 4 titik aja Dan belum ada indikator seperti angka yang lebih presisi Terus dengan ukuran yang kecil Tentu aja powerbank ini tuh cukup berat ya Ya, ini bisa saya bilang berat banget sih Tapi bisa saya toleransi Karena kapasitas baterainya yang gede yaitu 20 ribu mAh coy Ya, gede banget Terus dengan kabel yang kita dapet walaupun keren kayak gini Dan bisa magnet-magnet gitu Sayangnya ini masih micro USB tipe B dan bukan USB tipe C Jadi saya yang pemakai S8 Plus yang perlu tipe C harus beli kabel lagi sendiri gitu Dan kita juga dapet gantungan di kabelnya Sayangnya di sini di powerbanknya ini Gak ada tuh tempat gantungin gantungannya Dan untung aja di tas saya ada gantungan untuk gantungan kabel gitu Jadi ya mungkin untuk saya ini cukup sempurna Tapi mungkin beberapa dari temen-temen Ya bakal bisa kehilangan kabelnya ini dengan waktu yang singkat Ya tolong dijaga ya kabelnya Itu cepat hilang Jadi kita langsung masuk ke kesimpulan aja ya Dan menurut saya tuh dengan satu device ini Saya bisa tertolong banget Walaupun mungkin sekarang HP-HP tuh kebanyakan udah gak butuh lagi powerbank Karena udah punya baterai yang gede banget 5000 mAh lah 4500 lah 4000 4300 Tapi tetep aja ada user kayak saya Yang masih tetep bertahan di HP yang Wah udah basah kayak gini Yang ya kayak gini Dengan baterai yang busuk Tapi tetep cinta dengan HPnya Jadi menurut saya Ya dengan harga yang ditawarinnya itu Kalau gak salah di topet 299.500 deh Ini sangat-sangat value deal Dan oke banget sih Dengan fitur-fiturnya juga cukup banyak Oke deh Kalau gitu ya sekian dulu lah Curhat saya soal hidup saya yang Jadi makin sempurna Dan soal Agmik P20 Pro ini Dan kalau temen-temen juga Merasa kayak saya dan pengen beli kayak gini Langsung aja klik link yang udah tertera di bawah Kalau kalian suka dengan video ini Langsung aja hajar tombol like Dan subscribe di bawah Dan jangan lupa juga untuk share video ini Ke semua sosmed temen Karena saya sangat menghargai Bantuan dari kalian semua Dan kalau kalian gak suka dengan video ini Ya langsung aja lah Kalian tau harus ngapain Mungkin pencet tombol like Atau dihajar sampai warnanya biuh Kalau gitu ya Saya Felix Undurri Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax